Intro Halo guys, welcome back to my channel Di video kali ini, aku mau bagi-bagi tips ke kalian Khususnya untuk fresh graduate Gimana sih caranya untuk bikin CV yang bagus Agar CV kalian cepat dilirik oleh recruiter So, buat kalian yang penasaran gimana caranya Just keep on teaching guys Oke, so sebelum kita bikin CV-nya Aku mau cerita dikit dulu tentang pengalaman aku ketika aku baru lulus kuliah So, di tahun 2017, aku tuh baru lulus kuliah Tepatnya aku lulus di bulan Agustus 2017 Dulu waktu kuliah, aku itu belajar ilmu komunikasi Di sebuah universitas swasta di Jakarta Dan aku tuh ngambil konsentrasi public relation Nah, setelah aku lulus dari universitas aku Of course, kayak fresh graduate-fresh graduate yang lain Aku cari kerja dan bikin CV So, akhirnya aku bikin CV Dan waktu itu aku bikin CV itu di microscope board Terus seperti biasa, kayak aku cantumin nama aku Alamat aku, terus tempat tanggal lahir Terus habis itu background pendidikan aku Dan juga pengalaman PKL aku Kebetulan waktu itu aku PKL di Mabes Polri Nah, terus setelah itu Karena waktu itu ijazah aku belum keluar Aku cari kerja itu masih pake SKL atau surat keterangan lulus Jadi aku pake SKL itu sama CV yang aku buat Terus karena waktu itu ada job fair Akhirnya aku sama temen-temen aku pergi ke job fair Dan perlu kalian tau kayak itu antrianya tuh Parah panjang banget So, pesen aku buat kalian yang sekarang punya kerjaan Please, cintailah kerjaan kalian itu Karena di luar sana tuh masih banyak banget orang yang Yang pengen kerja dan mereka tuh kayak berjuang mati-matian gitu Untuk dapet kerja So, singkat cerita aku ke job fair sama temen-temen aku Dan setelah kita udah ngantri yang panjang banget tadi Akhirnya kita masuk ke gedung job fairnya Dan disitu tuh banyak banget perusahaan Yang kayak TV, terus bank, dan lain sebagainya Dan akhirnya aku taruhin aja CV aku di perusahaan-perusahaan yang aku mau Itu ada kali kayak 10 atau 15 perusahaan Nah, setelah itu Setelah ikut job fair Akhirnya aku pulang ke kosan aku Terus aku belum dapet-dapet kerja juga dari job fair itu Nggak dipanggil gitu Dan akhirnya aku kayak sedih Karena aku ngeliat beberapa temen aku kayak udah Udah pada kerja dan aku belum dapet kerja Udah hampir sebulan nganggur Ya itu udah sebulan nganggur Terus karena aku belum dapet kerja juga Akhirnya salah satu temen aku Nyaranin aku untuk bikin Akun di job street Akhirnya aku bikin akun di job street Dan akhirnya aku apply kerja lewat situ So kan job street itu Kalau misalnya kita kirim-kirim CV Itu ada limitnya Kalau nggak salah nih ya Kalau nggak salah limitnya itu 100 Atau aku lupa limitnya berapa Pokoknya itu ada limitnya Dan karena saking banyaknya perusahaan yang aku lamar Itu sampai limit job street aku tuh abis Dan akhirnya aku nggak bisa apply kerjaan lagi Terus Terus habis itu kayak Kenapa aku kayak membabi buta gitu Ngelamar sampai limit aku habis Karena aku emang pengen banget dapet kerja Dan aku pengen kerja So kayak akhirnya aku ngelamar tuh Aduh gue pengen banget kerja Akhirnya gue banyak banget ngelamar disitu Begitu juga dengan temen-temen aku gitu Mereka juga sama Ngelakuin hal yang sama kayak aku So sampai akhirnya aku tuh dapet beberapa interview Dari perusahaan-perusahaan yang aku lamar di job street tadi Dan aku saran ini buat kalian First graduate Yang lamar di job street Dan dapet interview dari perusahaan Ada baiknya kalian cek dulu Nama perusahaan itu di google Dan kalian lihat ratingnya Serta komen-komennya Karena dari pengalaman aku Dan pengalaman temen-temen aku Ada beberapa perusahaan yang Gimana ya ngomongnya Ada beberapa perusahaan yang Sedikit mencurigakan gitu So untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Aku saranin kalian untuk ngecek dulu di google Sebelum kalian datang ke perusahaan tersebut Nah akhirnya Aku sempat interview di beberapa perusahaan advertising Terus aku sempat juga interview di perusahaan televisi Terus aku sempat juga interview di startup-startup gitu Nah ini tuh yang kayak bikin aku tuh Apa ya Yang kayak bikin aku tuh Kayak aku malu banget kalo inget kejadian ini But itu juga jadi pembelajaran gitu untuk diri aku So aku bakal cerita kayak Salah satu pengalaman interview Yang gak akan pernah aku lupain Kayak setelah aku ngelamar di banyak banget company Akhirnya aku tuh dapet panggilan interview dari company advertising Dan aku pertama yang aku lakuin setelah aku dapet panggilan interview itu adalah Aku buka website-nya mereka Terus aku cari tau dulu bisnisnya mereka apa Dan pas liat Pas aku liat company-nya Kayak wow It's good company But Aku juga nervous gitu Karena aku tau kalo kemampuan bahasa inggris aku di waktu itu Bener-bener pas-pasan banget Sebenernya di kampus aku tuh kayak ada Tweek gitu sih Tweek Jadi kayak di kampus aku dulu Semua mahasiswa tuh diwajibkan untuk Tweek Dan nanti setelah itu dari level 1 sampe level 8 Nanti setelah Setelah Tweek itu selesai Kita akan ada tes gitu Dan tes itulah yang dijadikan tolok ukur kemampuan bahasa inggris kita gitu Nah Waktu itu tuh kalo gak salah Tweek aku tuh masih 500 atau 400 gitu Itu Tweek ya Bukan TOEFL Jadi berbeda antara Tweek dan TOEFL So pokoknya TOEFL aku masih biasa banget So bahasa inggris maksudnya bahasa inggris aku masih biasa banget Dan akhirnya Kembali lagi Of course aku seneng banget Karena aku dapet interview di perusahaan yang bagus Akhirnya aku dateng ke perusahaan itu Tek 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 Dateng nyampe Terus ketemu HR-nya HR-nya baik banget Cantik Baik Dan juga ramah Terus aku dipersilahkan duduk Gak lama kemudian Akhirnya Masuklah aku ke ruangan HR itu Terus Aku Aku dibilangin kan Sama HR-nya Kalo misalnya Semua interview itu Akan dilakukan Dalam bahasa inggris Yaudah Akhirnya aku Sempet deg-degan sih But Kayak Yaudah lah It's okay Gue kan udah nyampe disini Masa gue mau pulang lagi Ya kan Akhirnya Yaudah Akhirnya aku coba Dan Of course Waktu itu pertama Aku disuruh ngenalin nama Pake bahasa inggris Kalo misalnya Cuma ngenalin nama aja Dan Apa Dan experience aku Itu aku bisa Karena di interview-interview Sebelumnya Juga seperti itu HR itu nanya Kayak Pertanyaan-pertanyaan lain Yang itu Di luar ekspetasi aku Dan itu harus aku jawab Pake bahasa inggris Nah Di salah satu pertanyaan itu Kayak Ada question yang Aku look Yang Caranya nanya apa Aku jawab Apa Dan aku disitu ngerasa Kayak Oh my god How stupid I am Dan aku bener-bener sadar Betapa pentingnya Bahasa inggris Di dunia kerja So buat kalian yang lagi Belajar bahasa inggris Aku bener-bener Dukung kalian 100% Karena bukannya So inggris ya Karena di jaman sekarang Bahasa inggris itu Sangat penting banget Untuk berkomunikasi gitu loh Apalagi di dunia kerja Nah Dan Kantor ini tuh Kayak punya 5 branch Di luar negeri Yang Kalau gak salah itu Ada di singapur Di malaysia Bangkok Jepang Vietnam Philippines Pokoknya Branchnya itu Ada di luar negeri Dan Kalau misalnya Bahasa inggris Aku gak Gak bagus Of course Aku gak akan bisa Berkomunikasi sama Branch-branch tersebut gitu Makanya Employee yang kerja disitu Dituntut untuk memiliki Bahasa inggris yang bagus Dan akhirnya Aku pulanglah dari kantor itu Dan aku sedih banget disitu Terus Dari situ Aku Dari situ aku bertekad Kalau Aku harus belajar bahasa inggris Aku harus Bisa Ngomong Pakai bahasa inggris Aku harus bisa Berkomunikasi dengan orang lain Dengan bahasa inggris Karena Itu sangat penting Di dunia kerja Gitu Kalau Sekarang sih Bahasa inggris aku Udah better But Kalau misalnya Dibilang Fluent Aku gak Fluent Karena aku Rasa Kayak Aku masih Perlu Juga Untuk belajar Aku kayak Aku tuh Kalau nonton Film Nonton film Itu aku selalu Usahain Sepertanya Bahasa inggris Juga Kayak Aku sering Dengerin lagu Bahasa inggris Terus Kadang Aku sering Ngomong-ngomong Sendiri Gitu Dikaca Pake bahasa inggris Itu sih Cara-cara yang aku gunain Untuk Untuk Improve Inggris skill aku Nah Terus Satu lagi nih guys Ini cerita juga Lucu banget Setelah gagal Di interview itu Aku sempet Interview lagi Di salah satu Kantor Di Kuningan You know right Kuningan itu kayak Banyak banget Persangan-persangan Bagus yang ada Di Kuningan Akhirnya aku Interview di Kuningan Jadi HR ini Nyuruh aku Untuk Ngirim Profile Untuk ngirim CV aku Lewat Linkin profile Linkin Dan Dan aku Dengan polosnya Nanya dong Maaf Linkin itu Apa ya Oh my god Oh my god Kayak Kalau aku inget hal itu Sumpah ya Aku kayak Wow Betapa speednya gue But It's okay Sekali lagi Semua itu Aku jadikan pembelajaran Dan melalui video ini Aku berharap Kayak Video ini sedikit Membantu Untuk para first graduate Terus Akhirnya Karena aku gak tau Apa itu linkin Akhirnya dijelasin lah Sama dia Linkin itu Seperti ini Seperti ini Seperti ini Akhirnya Aku pulang Ke kosan aku Aku bikin linkin Nah Setelah aku bikin linkin Kayak aku Waktu itu Masih pake Foto profilnya itu Foto ijazah aku Jadi fotonya itu Formal banget gitu Terus Pokoknya profilnya itu Masih biasa banget Dan aku belum Belum tau gitu Gimana caranya Untuk Untuk Make linkin Dengan benar gitu Akhirnya kayak Ada seseorang Yang baik gitu Yang dia ngajarin aku Kayak He guide me How to How to use linkin Gitu Dan akhirnya Dia ngajarin aku Gimana sih Caranya untuk Gimana sih Seharusnya Foto profil linkin Kita gitu Jadi kayak Foto profil linkin Yang benar itu Adalah Fotonya yang pertama Itu harus jelas Dan yang kedua itu Kalau bisa Harus Sengium Dan tunjukkan Kalau foto kalian tuh Auranya ceria Dan punya passion Linkin itu Nah nanti Ini adalah Profil linkin aku Dan aku juga Akan taruh Linkin profile aku Di bawah So buat kalian Yang pengen ngeliat Profil linkin aku Untuk dijadikan referensi Boleh banget Nanti kalian bisa Klik Bisa Bisa klik linknya Di bawah Kenapa kita harus Punya linkin Yang pertama Linkin itu adalah Kayak facebook gitu Sebenernya But itu tuh bukan facebook Itu adalah Sebuah media Kayak profile Yang harus kita punya But itu untuk Bisnis gitu Jadi Karena semua orang Di perusahaan-perusahaan Besar Dari Seluruh dunia Itu punya linkin Gitu Jadi dengan Jadi kalau kalian punya Profil linkin yang bagus Maka itu akan Memudahkan juga Recruiter Untuk Untuk rekrut Kalian dari Linkin tersebut Gitu Nah Makanya aku saranin Buat kalian yang First graduate Yang pertama Harus kalian lakukan adalah Buat linkin Yang pertama adalah Bikin linkin Dan yang kedua Bikin CV Nah Untuk bikin CV ini Aku akan ngasih Tips Gimana caranya Untuk bikin CV Dan aku bakal Guide Kalian Untuk bikin CV Di website Yang namanya Canva.com So buat kalian yang penasaran Just keep on watching Karena setelah ini Aku akan kasih tutorialnya So pertama Kita buka google dulu Terus akan muncul Website Canva.com Nah disini tuh Banyak banget Pilihan-pilihan Yang bisa Kita pakai Pilihan desain Apapun ada Dari mulai logo Terus Sertifikat Terus habis itu CD cover Terus Poster Dan lain sebagainya Jadi komplit banget Aku sering banget Pakai Website ini Untuk desain Nah terus sekarang Kita ke bawah Ini ada beberapa Pilihan template CV Aku bakal scroll Ke bawah lagi Nah aku bakal cari Template CV Yang biasanya Aku pakai Tunggu kita cari dulu Ini ada beberapa Hasil desain aku Biasanya aku desain Desain Keperluan-keperluan Aku disini Nah kayaknya Yang mana ya Yang mau aku pilih Yang ini 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 adalah Salah satu template Yang Yang baru Ini adalah Salah satu template But aku mau Ganti template Yang lain Ini oke Ini oke Nah ini dia Yang biasa aku pakai Inilah yang aku pakai Untuk jadi template CV aku Sekarang aku mau Perbesar dulu Sampai 100% Nah setelah itu Inilah bentuk CV nya Disini ada namanya Elizabeth Laulewe So kita bisa Ganti nama ini Cukup Diklik Diklik dua kali Dan langsung Diganti aja Nama aku Ini misalnya Mau ganti nama Langsung aja Diketik Mega Octaviana Nah setelah itu Kita tinggal atur deh Tulisannya Mau dimiring Mau Ditengahin Dipinggirin Sebelah kanan Atau sebelah kiri Kalau aku lebih suka Ditengah Nah ini ada juga Pilihan font nya Kalau kalian pengen Ganti font nya Ada banyak banget Pilihannya But kalau aku Aku udah suka banget Sama font ini Jadi aku gak akan Ganti font nya Nah kontak nya Harus diisi Sosial media kita Dan jangan lupa juga Profile kita Experience Education Skills Dan awards Awards yang pernah Kita dapat Gitu Nah untuk Template-template ini Ada sebagian template Yang berbayar Jadi sebelum kalian pakai Pastikan kalau template itu Ada tulisannya free Yang kecil di bawah Itu kayak tulisan free Gitu Nah setelah CV nya Udah selesai Kita bikin Jangan lupa Untuk di download Dan di save Oke Jadilah CV kalian Selamat mencoba guys Nah guys Sekian video dari aku Kali ini ya Semoga video aku Bisa membantu kalian Dan jangan lupa Untuk subscribe Like dan komen video ini Thank you so much for watching And see you on the next video guys Bye 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 bye